Intro Sebagai upaya menekan angka positif COVID-19 di wilayah Tambora dan mempercepat proses penyembuhan bagi pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri. TNI, Polri, dan pihak kecamatan Tambora bergotong royong memberikan pengobatan herbal dan penguatan imun dengan vitamin serta masker untuk masyarakat yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Hasilnya, hanya dalam 7 hari, ke-16 orang yang sempat terkonfirmasi positif kemudian dinyatakan sembuh setelah menjalankan treatment tersebut. Sebanyak 20 botol obat herbal beserta 2 box vitamin yang ditempatkan dalam 1 box kontainer berukuran sedang ini disiapkan 3 pilar kecamatan Tambora yang merupakan tim Satgas Penanganan COVID-19 untuk 4 keluarga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, dan kecamatan dengan mengendarai motor, membawa obat-obatan herbal dan vitamin menuju lokasi warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Pemberian 1 box obat herbal dan vitamin bagi pasien COVID-19 ini merupakan treatment untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Terapi ini merupakan inovasi 3 pilar kecamatan Tambora dalam membantu warganya untuk sembuh. Petugas juga membantu warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri dengan melakukan tes antigen. Dari hasil tes antigen, warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri sudah negatif. Petugas terus menghimbau agar warga yang sudah negatif tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di kecamatan Tambora, Jakarta Barat, terdapat 16 orang yang positif terpapar COVID-19. Mereka pun menjalankan isolasi mandiri. Hasil dari upaya ini rupanya menunjukkan hasil positif dengan rutin mengkonsumsi obat herbal dan vitamin selama 7 hari. Keempat keluarga yang berjumlah 16 orang yang awalnya positif terpapar COVID-19. Ternyata dinyatakan non-reaktif setelah melakukan swab tes cepat antigen. Tuan ini merasa terbantu gak sih, Ibu? Terbantu. Ibu menjalankan selama mandiri selama berapa hari ini? Sudah 7 hari. 7 hari ya? Baik, bagus, baik. Agak final, minar, hempal. Ada minuman jamur, obat citamir, dan obat-obat-obat. Rutin ya, Ibu diberikan? Tapi gimana, Ibu? Iya. Selama menjalankan selama berapa? Nah, selama 11 hari ya, Ibu. Perasaan, karena tidak ada gejara, ya perasaannya biasa-biasa aja ya. Jadi normal aja. Tretmen ini sama tiga pilar seperti apa sih, Pak? Bukan misalnya. Untuk treatment yang kami lakukan bersama tiga pilar kecamatan Tambora adalah memberikan bantuan berupa vitamin dan minuman herbal serta masker medis yang ditujukan kepada penderita COVID yang ada di wilayah hukum Tambora yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah kategori klaster keluarga. Pemberiannya seperti apa sih, Pak? Tantuan yang sendiri, Pak? Pemberiannya adalah jajaran tiga pilar kecamatan Tambora dengan tetap memperdomani protokol kesehatan, mendatangi warga masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya, untuk minuman herbal dan vitamin serta masker medis kita berikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya dengan kita berikan stok selama tujuh hari. Dimana setelah tujuh hari vitamin, minuman herbal itu dikonsumsi hasilnya akan kita cek tujuh hari kemudian dengan bekerjasama dengan tenaga medis dari Puskesmas untuk kita laksanakan swab antigene untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Ya, ini hasilnya sendiri adakah penurunan atau seperti apa, Pak? Untuk 16 warga Tambora yang positif COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah setelah kita berikan treatment hasilnya Alhamdulillah kemarin semuanya negatif untuk hasil swab antigene bisa mempercepat atau bisa memutus mata rantai virus corona dan mempercepat penyembuhan pasien COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Program Kampung Tangguh Jaya yang digagas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga dirasa mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dirinya mencotohkan Kelurahan Tanah Sereal yang awalnya zona orange kini berubah menjadi zona kuning dan perlahan menuju zona hijau atau nol kasus COVID-19. Terima kasih telah menonton!